Kami dari grup LTL, dalam lomba debat ini kami pro dengan sistem lelang jabatan karena Kami pro karena menurut kami sistem lelang jabatan merupakan salah satu inovasi yang sangat positif dan transparan Dimana setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi tertentu dalam aparatur negara dengan kemampuan yang mereka miliki Dan menurut kami sistem lelang jabatan merupakan salah satu cara untuk menghindari Adanya kekuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemilihan aparatur negara Selain itu, sistem lelang jabatan merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan yang sangat positif Dimana sistem tersebut dapat melakukan penyaringan terhadap aparatur negara Agar aparatur negara dapat bekerja secara efektif dan memiliki kapasitas, kompetensi, dan berintegritas tinggi Tentu ternyata, lelang jabatan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur negara sipil Yang diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Mengandai Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 tahun 2014 Tentang tata cara pengisian jabatan pemimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah Mengamanatkan antara lain bahwa pengisian jabatan adalah instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif Di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, dan pendidikan Dampak positif dari sistem dalam jabatan ini Yang pertama adalah penempatan jabatan yang bersih dan berkompeten pada saat menduduki suatu jabatan Yang kedua adalah kepemimpinan yang transparan Yang ketiga memberikan peluang yang sama bagi PNS yang ingin berkarir berdasarkan kinerja dan prestasi kerjanya Yang kelima adalah bentuk keterbukaan birokrasi kepada masyarakat Sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah Sehingga golongan good governance akan tercipta Selanjutnya adalah agar terciptanya pejabat yang betul-betul kompeten dalam menjalankan jabatannya Bersih dari KKN, berprestasi dalam proses penyalahanan masyarakat Yang terakhir adalah politik kasta yang selama ini menggerogoti birokrasi yang mulai krisis Karena penilaian pemilihan pejabat dilakukan berdasarkan prestasi dan kompetisi yang dimiliki Sekian dari kami, terima kasih